Intro Hari ini, Amar Zoni dijadwalkan jalani sidang perdana kasus narkoba. Amar Zoni dijadwalkan menjalani sidang perdana perkara penyalahgunaan narkoba, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024 ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hal itu diketahui berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara SIPP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dikonfirmasi soal jadwal sidang perdana Amar Zoni, John Matias selaku kuasa hukum justru belum mengetahui. Meski begitu, ia akan menghormati dan hadir dalam sidang besok, infonya begitu. Secara resmikan panggilan gak ada, tapi ya kita hormatilah, Ungkap John Matias kepada awak media lewat sambungan telepon, Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Yang pasti kalau sudah terdaftarkan pasti udah terjadwal. Tapi mungkin karena libur, jaksanya mungkin lupa memberitahu. Tambah John Matias, menurut John, siap tidak siap Amar tetap harus menghadiri persidangan. Ia juga meyakini kliennya sudah mengetahui mekanisme jalannya persidangan, mengingat ini bukan kali pertama Amar duduk di kursi pesakitan. Siap tidak siap, kan harus menghadiri persidangan. Cuma kan dia jauh-jauh hari udah pasti mengetahui materi persidangan. Karena ini kan udah yang ketiga kali. Pasti dia lebih pahamlah, kecuali orang yang baru pertama sidang. Kata John, sejatinya, John berniat menjemuk Amar Zoni yang kini mendekam di rutan Salemba. Namun ia tidak dapat bertemu kliennya karena hari ini bertepatan dengan hari libur nasional. Sebenarnya saya mau jenguk tadi. Cuma rupanya ini hari libur, jadi sopnya kan gak ada jam besuk. Karena memang biasanya jam jenguk itu hari Senin sampai Kamis, dan ini hari Rabu. Cuma berhubung tanggal merah jadi gak bisa, Akunya, sekadar informasi, Amar Zoni untuk ketiga kalinya ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Mantan suami Iris Bella itu ditangkap pada tanggal 14 Desember tahun 2023 lalu, di salah satu apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Bersamaan penangkapan Amar Zoni, Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 paket sabu dan 1 paket kecil ganja.